Intro Halo, Assalamualaikum Sobat Kebun Cili Hari ini Kebun Cili akan berbagi tentang hama tanaman Keberadaan hama di kebun bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman Salah satunya yaitu hama siput Di musim penghujan ini memungkinkan kita untuk menemukan hama siput lebih banyak daripada di musim kemarau Jika teman-teman menemukan daun yang bolong-bolong bisa jadi itu karena dimakan siput Kali ini kita akan membedakan daun yang bolong karena dimakan siput dengan yang dimakan ulat Nah ini adalah contoh daun yang dimakan oleh siput atau bekicot Teman-teman perhatikan untuk lubang daunnya Ada beberapa tanda kerusakan daun akibat siput Yang pertama, siput akan membuat lubang baik melalui pinggir daun maupun dari tengah daun Seperti ini contohnya yang di pinggir daun Nanti kita akan lihat bedanya dengan daun yang dimakan oleh ulat Jika kita sudah mengenali lubang daun akibat dari siput Kita bisa mencari siput tersebut Karena siput tersebut hanya keluar pada malam hari sampai dengan subuh sebelum terbit matahari Jika matahari sudah terbit, biasanya siput ini akan bersembunyi Biasanya dia akan bersembunyi di sela-sela pot, di bagian bawah pot, atau di dalam tanah Tapi masih di bagian atas dekat dengan permukaan tanah Dan ini adalah contoh lubang yang dibikin oleh siput di tengah daun Karena siput memiliki lidah yang mampu membuat lubang di tengah daun Yang kedua, siput akan meninggalkan jejak berupa lendir yang berwarna keperakan Biasanya siput ini lebih suka memakan daun muda Jadi yang bagian atas itu biasanya siput lebih suka Tetapi tidak memungkinkan siput juga memakan daun tua Untuk mengatasi hama siput ini, teman-teman bisa melakukan beberapa hal berikut ini Yang pertama, teman-teman bisa menghadirkan predator siput Seperti burung, kata, atau kumbang tanah Yang kedua, teman-teman bisa menaruh substansi berpasir Seperti cangkang telur yang dihancurkan atau tanah berpasir Sekarang kita akan lihat bedanya daun yang dimakan oleh ulat Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan antara daun yang dimakan siput dengan daun yang dimakan ulat Ini adalah contoh daun yang dimakan oleh ulat Teman-teman bisa perhatikan, ulat tidak memakan tulang daun bagian tengah Sedangkan siput, dia akan memakan habis seluruh bagian daun Nah ini contohnya tulang daun yang disisakan oleh ulat Jadi dia hanya memakan daun-daunnya saja tanpa tulang daun yang bagian tengah Jika di kebun teman-teman ada dua jenis tanaman yaitu tanaman herbal dan tanaman hias Maka ulat cenderung akan memakan tanaman herbal terlebih dahulu Contohnya seperti ini, ini adalah tanaman herbal daun ungu Jadi kupu-kupu suka sekali hinggap di tanaman ini Kemudian dia bertelur dan menjadi ulat Oke teman-teman, bagi teman-teman yang berminat dengan tanaman herbal atau tanaman hias kebun cili Teman-teman bisa follow instagram kami di atkebun.cili Selamat menikmati